Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua mahasiswa Gizi Unimed Angkatan Tahun 2020 Yang mengambil mata kuliah ekologi tanganan disini Ya akhirnya kita bertemu ya teman-teman Setelah sekian pertemuan di depan Diampu oleh Bapak Rahmat dan Ibu Sandi Sekarang sampai UAS nanti akan bersama dengan saya Oke gimana kabarnya? Sehat? Oke jadi semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada Izinkan saya menyampaikan materi ke sebelas ini Yaitu mengenai pendidikan Gizi Jadi pendidikan Gizi ini mungkin sama seperti Pendidikan Gizi yang pernah teman-teman ambil Atau kalian sudah ambil belum ya? Kayaknya sama-sama semester tiga ya Iya betul ya Oke jadi ini saya akan menyampaikan permukaannya saja Nanti mengenai hal-hal yang lebih teknis Di dalam pendidikan Gizi sendiri Itu akan disampaikan di mata kuliah pendidikan Gizi Karena disitu nanti yang detail materi-materinya Oke Dalam pendidikan Gizi hari ini Dalam materi kali ini ya Saya akan berbicara yang pertama terkait pendidikan kesehatan Dan yang kedua adalah pendidikan Gizi Oke pendidikan kesehatan Jadi Tujuan dari pendidikan itu apa ya? Jadi kenapa kalian sekolah? Atau kenapa kalian belajar gitu ya? Karena Kalian untuk memperoleh ilmu Ilmunya nanti untuk apa? Untuk mengubah mindset kalian Sehingga ketika mindset atau bola pikir kalian berubah Maka tingkah laku atau tindakan yang akan kalian ambil juga akan berubah Jadi Tujuan jangka panjangnya dalam pendidikan itu adalah perubahan tingkah laku Dimana perubahan ini itu berdampak yang positif tentunya ya Tergantung ilmu yang dipelajari ya Tapi Pendidikan sendiri secara umum Miscaya dia memberikan perubahan perilaku yang positif Oke Dalam proses pendidikan itu sendiri Ada dua hal yang harus diperhatikan Yaitu adanya masukan atau input Yang kedua adalah keluaran dan output Nah Perangkat keras dan perangkat lunak ini adalah dukungan Support system dalam proses pendidikan Kita jabarkan satu-satu ya Jadi Dalam masukan atau input ini Terdiri dari siapa saja Atau terdiri dari apa saja Yaitu Dari anak didik atau peserta didik Yang merupakan sasaran pendidikan Dan Masukan Masukan atau input ini itu Dia mempunyai karakteristik yang berada Jadi peserta didik itu banyak Ada yang nakal Ada yang pintar Ada yang diam Ada yang ramai Ada yang cerewet Ada yang cerdas Ada yang butuh dukungan lebih Seperti itu ya Nah Prosesnya sendiri Proses belajar-melajar Keluarannya itu adalah Lulusan yang memiliki kualifikasi tertentu Jadi Kalau pendidikannya adalah pendidikan S1 Misalnya sarjana Jadi lulusannya sarjana Sarjana apa? Sarjana Gizi Sarjana pendidikan Sarjana teknik Dan yang lainnya Kalau Sekolah atau pendidikannya adalah SMA Ya berarti lulusannya adalah Lulusan SMA SMPSD Dan yang lainnya Nah Perangkat lunak sebagai pendukungnya ini Apa saja Bu? Ada namanya kurikulum Yaitu materi, bahan ajar Metodenya Prosesnya Staff-staff yang mengajar Dan orang yang mendidik itu Termasuk dalam Kategori perangkat lunak Sedangkan perangkat kerasnya itu Yang ini Yang ibaratnya dia dibangun Seperti gedung Ruang tempat belajar Alatnya Medianya ya Termasuk juga lingkungan pendidikan Jadi lingkungan pendidikan itu Seperti keluar ke sekolah dan masyarakat Itu adalah Jenis perangkat keras Oke Jadi Intinya Pendidikan kesehatan itu adalah Suatu proses Yang berdimensi luas Untuk mengubah perilaku masyarakat Sehingga Norma hidup sehari-hari Dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya Itu tujuannya Kenapa sih Kita harus merubah Perilaku kita Ibaratnya Ya Karena Mungkin yang pertama Kita bisa memenuhi norma Di lingkungan kita Kemudian yang kedua Kita bisa mencapai Apa yang memang kita cita-citakan Apa yang memang kita impikan Seperti itu Oke Jadi seperti yang Apa namanya Tadi saya sampaikan Kalau pendidikan kesehatan itu Jadi Ada input output tadi ya Nah Kalau di sini Dalam pendidikan kesehatan itu Pendidik itu adalah Petugas kesehatan Atau siapapun Yang berusaha Mempengaruhi individu Jadi tugas kesehatan Iya Kemudian Pendeliti Iya Kemudian Tenaga pengajar Atau dosen Guru Jadi siapapun yang punya motivasi Untuk Saya ingin mengubah perilaku Masyarakat ini Terkait kesehatan ini Gitu Oke Nah Sasarannya siapa Sasarannya itu Bisa individu Atau masyarakat Baik yang sakit Maupun yang sehat Mulai dari anak Remaja hingga Dewasa Sampai ke lansia ya Nah Ini juga Sasarannya tergantung Sama tujuannya apa Jadi misalnya Tujuannya adalah Untuk Mengurangi Angka Stunting ya Berarti Sasarannya siapa Apakah Sasaran lansia tepat Enggak ya Apakah Sasaran Siapa ya Bapak-bapak gitu Misalnya ya Tetap Bisa jadi Karena memang Dalam Apa namanya Daur Dalam proses Stunting itu Perlu peran Suami dan Keluarga atau Mertua Ibu atau Mertua Ya balik lagi Tergantung dengan Tujuan dan tingkatannya Nah kemudian Materinya apa Dalam pendidikan Dizi ya tentu Ilmu kesehatan Dan ilmu-ilmu lain Yang Berhubungan dengan Permasalahan kesehatan Jadi Even orang Farmasi pun Dia bisa memberikan Pendidikan kesehatan Misalnya terkait Penggunaan obat Generik Terus misalnya Penggunaan Paracetamol yang baik Bisa terjadi Resistensi atau tidak Kayak gitu Jadi hal-hal yang berkaitan Dengan permasalahan kesehatan Yang dimancarakan Atau Suatu individu Atau seseorang Oke Nah Dalam pendidikan Kesehatan itu Kalau sasarannya Berbeda Maka Beda pula Tujuannya Beda pula Metodenya Beda pula Cara komunikasinya Media Dan materinya Oke Jadi kalau misalnya Kita pendidikan Saja ya Misalnya Di Sekolah gitu ya Atau misalnya Teman-teman nih Saya sedang kuliah Saya tidak tahu nih Karakteristik Kalian masing-masing Usia kalian masing-masing Ini kan bisa beragam ya Latar belakang Suku juga bisa beragam ya Tapi Dalam pendidikan Kesehatan itu Sasaran yang berbeda itu Tujuan dan metodenya itu Juga harus berbeda Medianya harus berbeda Dan materinya Berbeda Oleh karena itu Kenapa sasarannya itu Harus beragam Atau homogen Memiliki karakteristik yang sama Misalnya penyuluhan Pada ibu hamil Ya Itu ibu hamil Ibu hamil Dan ibu menyestui Terus penyuluhan Pada remaja Ya boleh Remaja Tapi ibunya Jangan ikut Ya kecuali memang Kita sasarannya Mau ibu dan remaja Tapi Itu tidak disarankan sih Karena memang Remaja cenderung Akan sulit Mengespresikan diri Ketika ada orang Yang lebih dewasa Terutama keluarganya Jadi tidak disarankan Oke Intermesu ya Oke Seperti itu ya Itu spesialnya Pendidikan kesehatan Nah Lingkungan dalam Pendidikan kesehatan itu Ada keluarga Sekolah Dan masyarakat Dalam keluarga Kesehatan itu adalah Tanggung jawab Dari orang tua Di dalam keluarga Hal yang harus Diperhatikan itu Terkait Kebiasaan Kebiasaan makan Norma kebiasaan makan Dan sikap hidup sehat Jadi kebiasaan makan Seperti Biasa konsumsi sayur Konsumsi buah Jadi kalau Katakan seperti ini Coba teman-teman Perhatikan ya Kalau di dalam suatu rumah Misalnya kalian punya Teman-teman yang Suka makan kerupuk Harus ada kerupuk Kalau di makanannya itu Nah Coba tanyakan gitu ya Kayak po iseng gitu Di rumahmu memang Selalu ada kerupuk ya Iya Soalnya ibuku Bapakku semuanya Suga-suga kerupuk Oke Jadi kebiasaan makan Dia kerupuk itu Ya berawal dari keluarga Sama halnya Seperti Makanan-makanan Apa namanya Makanan-makanan Yang biasa Dimakan Dikonsumsi oleh Anak Atau remaja Itu memang Berawal dari keluarga Oke Sekolah Sekolah itu tanggung jawab Oleh orang Tuh Eh oleh guru Jadi tanggung jawabnya Guru dia Dia menanamkan Kebiasaan dan Rumah hidup sehat Dan memberikan Pengetahuan kesehatan Ya jadi Informasi kesehatan itu Terkadang Kalau dari keluarga Itu dia mentah Gitu Jadi Apa Dikasih tahu Kamu harus makan Buah ini 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 Tidak dianggap Tapi kalau sekolah Memberikan informasi Karena menganggap Bahwa guru itu Adalah Orang yang memiliki Informasi semuanya Gitu ya Nah maka Oh Manfaatnya ini Toh gitu Padahal itu sudah dikasih tahu Sama ibunya Kayak gitu ya Jadi Peran dari guru Ini luar biasa ya Mereka Ibaratnya Bukan didewakan Apa ya Dihormati Sebagai orang yang dituakan Dihormati Sehingga akan Lebih didengarkan Kemudian Di dalam masyarakat Dilakukan oleh Lembaga-lembaga Atau organisasi Yang ada Ya Dengan memberikan Pengetahuan Motivasi sikap Mementuk Dan meminat Dilaku Jadi lembaga-lembaga Ini seperti Ada namanya itu NGO N G Gajah O Itu Non-Government Organization Jadi Biasanya NGO ini Dia bergerak Untuk Apa ya Mendukung Menukung Program-program Pemerintah Terkait dengan Kesehatan Untuk Memotivasi Untuk memberikan Pertahuan juga Dan biasanya Mendampingi Dalam jangka Waktu yang panjang Itu ya Oke Sekarang kita Masuk ke Pendidikan Gizi Nah Menurut Contento Jadi Contento itu Apa ya Pengarang Buku Nutrition Education Ini kayak Buku wajibnya Anak-anak pendidikan Gizi Ya sebenarnya Jadi Dalam Contento itu Pendidikan Gizi Itu Didefinisikan Ya Sebagai Kombinasi Dari Strategi Pendidikan Ya Yang Di Ikuti Dengan Dukungan Lingkungan Kemudian Apa namanya Didesain Untuk Diadopsi Secara Sukarela Difasilitasi Dan Diadopsi Secara Sukarela Terhadap Pilihan Makanan Dan Hal-hal Yang berhubungan Dengan Makanan Dan Gizi Sikapnya Ya Nah Untuk Mencapai Kesehatan Dan Well-being Well-being Itu kayak Kesejahteraan Secara Kesehatan Ya Melalui Berbagai Macam Venue Jadi Berbagai Macam Bentuk Berbagai Macam Metode Kayak Gitu Dan Melibatkan Aktivitas Di dalam Individu Institusi Maupun Komunitas Ya Jadi Pendidikan Gizi Itu Dia sebenarnya Adalah Kombinasi Dari Berbagai Macam Strategi Pendidikan Jadi Ada Banyak Ini strategi Pendidikan Dia itu Kombinasi Di dalamnya Dipengaruhi Oleh Lingkungan Tujuannya Supaya Orang-orang Sasarannya Ini itu Secara Sukarela Secara Sadar Secara Mereka Punya Motivasi Sendiri Untuk Melakukan Suatu Perubahan Terkait Pilihan Makanan Terkait Sikap Dan Perilaku Terhadap Gizi Dan Pendidikan Gizi Ini Bisa Melibatkan Tadi Sama Institusi Individu Maupun Masyarakat Atau Komunitas Nah Oke Ini Pendidikan Satu persatu Jadi Yang dimaksud Kombination Of Educational Strategi Itu Yaitu Kenapa Kok Pendidikan Gizi Itu Kombinasinya Karena Memang Ada Banyak Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Atau Perilaku Sehingga Dalam Pendidikan Gizi Itu Memerlukan Varietas Atau Berbagai Macam Cara Atau Berbagai Macam Pengalaman Pembelajaran Ini Untuk Mencapai Agar Mempengaruhi Banyak Hal Di Dalam Jadi Suatu Perilaku Gizi Atau Perilaku Kesehatan Terutama Berhubungan Dengan Gizi Itu Dia Dipengaruhi Oleh Banyak Faktor Faktor Keluarga Iya Faktor Teman Sebaya Iya Faktor Media Masa Iklan Iya Faktor Ekonomi Iya Faktor Sosial Budaya Banyak Jadi Tugas Dari Nutrition Education Ini Dia Itu Mau Memfasilitasi Jadi Dari Misalnya Pakai Strategi A Sasarannya Ini Untuk Memberikan Pengetahuan Mengubah Perilaku Yang Diakibatkan Misalnya Diakibatkan Oleh Media Masa Misalnya Metode B Atau Media B Tujuannya Untuk Yang Dipengaruhi Oleh Keluarga Jadi Kita Hatsum Dibatkan Keluarga Tapi Tujuannya Satu Yaitu Gimana Caranya Misalnya Gimana Caranya Anak Ini Suka Saya Dan Buah Tujuan Besarnya Whole Whole Subject 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 Tapi Karena Banyak Pengaruh Sehingga Dia Perlu Banyak Strategi Media Dan Yang Lain Yang Kedua Desain Desain Itu Desain Dari Pendidikan Gizi Itu Dia Adalah Aktivitas Yang Terencana Secara Sistematik Jadi Mulai Dari Umum Hingga Khusus Mulai Dari Besar Semuanya Hingga Ke Bagian Bagian Becil Nah Ini Itu Dapat Terjadi Melalui Berbagai Macam Lingkungan Atau Venus Seperti Misalnya Sekolah Komunitas Klinik Dan Media Masa Facilitate Apa Maksudnya Dari Facilitate Jadi Seperti Saya Tekankan Di awal Pengertian Dari Pendidikan Gizi Jadi Pendidikan Gizi Itu Harus Bisa Memfasilitasi Apa Ya Memfasilitasi Perubahan Yang Ingin Dilakukan Oleh Seseorang Jadi Ketika Mereka Ini Ya People Make Change When They See The Need And Want To So Jadi Mereka Itu Akan Berubah Kalau Mereka Ingin Menginginkan Sesuatu Dan Membutuhkan Sesuatu Misalnya Kalian Berubah Gimana Ya Kalian Merubah Diri Kalian Misalnya Oke Aku Harus Mulai Makan Sayur Dan Buah Karena Aku Nggak Bisa BAB Selama Tiga Hari Karena Kalian Butuh Untuk BAB Kalian Ingin Membuat Perut Kalian Nyaman Sehingga Kalian Mau Nggak Mau Harus Merubah Perilaku Misalnya Aku Harus Mulai Memakan Yogurt Atau Aku Harus Membeli Yakult Supaya Aku BAB Kayak Gitu Jadi Kesadaran Itu Muncul Karena Ingin Dan Butuh Voluntary Secara Sukarela Kenapa Perlu Ditekankan Bahwa Dalam Pendidikan Gizi Itu Kita Harus Motivasi Tidak 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 Boleh Ada Paksaan Jadi Karena Kita Menghormati Respecting That Human Beings Have Agency And Free Jadi Tiap Manusia Itu Sebagai Pribadi Seseorang Mereka Punya Pilihan Mereka Punya Goal Masing-masing Yang Berbeda Kita Gimana Caranya Membuat Mereka Secara Sukarela Untuk Merubah Diri Mereka Sendiri Gitu Ya Oke Behavior Perilaku Jadi Food Choice And Other Food Related Action Jadi Orang-orang Ini Apa namanya Akan Mendapatkan Pencapaian Untuk Apa Namanya Tujuan Mereka Masing-masing Terutama Terkait Pemilihan Makanan Hal-hal Yang berkata Dengan Gizi Dan Makanan Melalui Pendidikan Gizi Yang Fokusnya Pendidikan Gizi Kemudian Environmental Support Itu River To Food Physical Social Structure Dan Lain-lain Jadi Inilah Support Support Sistem Ya Kalau kita Sebutnya Yang Sekarang Itu Support Sistem Terkait Lingkungan Jadi Banyak Sekali Lingkungan Seperti Bahkan Sampai Kebijakan Kebijakan Pemerintah Itu Juga Mempengaruhi Perlaku Masyarakat Terhadap Gizi Dan Makanan Oke Jadi Ada Beberapa Jenis Dan Bentuk Pendidikan Gizi Kalau Berdasarkan Tempat Yang Dilakukan Ada Di Sekolah Di Rumah Sakit Dan Di Tempat Kerja Di Sekolah Sasarannya Murid Dan Siswa Bisa Sesebenarnya Sekolah Ini Sasarannya Guru Sorry Nanti Saya Tambahkan Jadi Sasarannya Itu Adalah Semua Orang Orang Yang Terlibat Dalam Lingkungan Sekolah Guru Siswa Terus Penjaga Kantin Terus Komite Sekolah Boleh Bisa Tujuannya Apa Material Yang disampaikan Itu adalah Terkait Kizi Seimbang Sarapan Jajanan Anak Sehat Jajanan Ini Hubungannya Tadi Dengan Para Penjaga Kantin Atau Penjual Kantin Membawa Bekal Ke Sekolah Ini Biasanya Bisa Membuat Suatu Program Atau Kegiatan Yuk Yuk Mari Bawa Bekal Bersama Sama Kita Makan Bersama Sama Nanti Saya Nilai Jadi Senang Terus Misalnya Terkait Kebijakan Sekolah Yang Melibatkan Komite Misalnya Terkait Dalam Naka Selain Oke Itu Di Luar Rumah Sakit Karena Mereka Punya Job Sendiri Kita Tidak Bisa Meng Influence Pekerjaan Mereka Jadi Kita Punya Sumpah Tenaga Kesehatan Masing-masing Ini Terkait Di Penyakit Tentu Jadi Misalnya Ada Pendidikan Kelompok Contohnya Sekelompok Ibu Hamil Yang Menunggu Di Poli Kaya Atau Misalnya Keluarga Jadi Ada Keluarga Itu Biasanya Sering Lihat Ada Yang Duduk Sedang Menunggu Panggilan Atau Sedang Menunggu Keluarganya Rawat Inap Disitu Momennya Saya Dari Gisi Mau Menyampaikan Terkait Bagaimana Mencegah Supaya Kita Tidak Gegemukan Atau Supaya Kita Tidak Stres Ketika Kita Menemani Keluarga Yang Sakit Dari Sisi Gisi Seperti Apa Terus Pendidikan Individu Seperti Counseling Vaksien Kemudian Ada Di tempat Kerja Ini Contohnya Sasarannya Karyawan Atau Pegawai Biasanya Ini Berhubungan Dengan Produktivitas Kerja Terkait Gisi Seimbang Terapan Dan Masalah Gisi Lainya Masalah Gisi Seperti Aktivitas Fisik Status Gisi Yang Berlebih Status Gisi Yang Kurang Dan Yang Lain Ini adalah Contohnya Ini Di Sekolah Di Sekolah Ini Di rumah Sakit Atau Di Institusi Kesehatan Ini Kalau Enggak Soal Di Puskesmas Kemudian Kemudian Ini Di Institusi Industri Jadi Apa Namanya Kita Mengedukasi Mereka Terkait Gisi Seperti Apa Oke Kalau Dari Jumlah Sasarannya Ada Individu Kelompok Dan Masa Nah Di Individu Ini Ini Digunakan Karena Setiap Individu Itu Punya Latar Belakang Yang Beda Spesialnya Dari Pendidikan Gisi Itu Karena Setiap Individu Berbeda Maka Kita Harus Menggunakan Salah Satu Metode Yaitu Konsultasi Atau Canceling Karena Metode Ini Itu Intensif Kita Benar-benar Mahami Oke Orang Ini Daya Pikirnya Seperti Ini Orang Ini Punya Keterbatasan Seperti Ini Hal Yang Mendukung Perilaku Yang Ini Seperti Ini Sehingga Seperti Ini Menyarankannya Itu Ya Individu Kemudian Kelompok Kelompok Itu Harus Dengan Karakteristik Yang Sama Tadi Saya Sebutkan Kalau Ibu Hamil Ibu Hamil Semua Kalau Remaja Semua Kalau Lansia Semua Kalau Keluarga Pasien Keluarga Pasien Semua Ya Nah Dalam Kelompok Besar Itu Ada Metode Ceramah Seminar Sedangkan Kelompok Kecil Itu Ada Diskusi Kelompok Brainstorming Simulasi Dan Bermain Peran Ya Jadi Terbagi Dua ya Kelompok Besar Itu Biasanya Lebih Dari Sepuluh Orang Kalau Kelompok Kecil Itu Biasanya Antara Lima Sampai Sepuluh Orang Jadi Lebih Intens Juga Tapi Orang Yang Lebih Banyak Daripada Individu Kemudian Masa Masa Ini Sasarannya Masyarakat Masyarakat Kita Tidak Tahu Siapa Yang Bakal Nonton Sifatnya Umum Sehingga Tidak Boleh Membedakan Jenis Kelamin Umur Pekerjaan Ekonomi Sosial Yang Bindikan Jadi Misalnya Ada Ini Contohnya Itu Adalah Pidatus Pandu Poster Misalnya Ada Poster Balihu Gambarnya Perempuan Aja Laki-lakinya Gimana Jadi Antara Perempuan Laki-laki Ini Harus Sama Misalnya Menopos Jadi Menopos Di Perempuan Dan Andropos Di Laki-laki Harus Sama Terus Dukungan Terhadap Stunting Supaya Turun Stuntingnya Itu Harus Ada Foto Satu Keluarga Karena Satu Keluarga Itu Adalah Suatu Bentuk Lingkungan Yang Harus Diubah Untuk Menurunkan Akas Stunting Terus Pendidikan Jadi Pendidikan Ini Misalnya Mengedukasi Bahwa Sumber makanan Yang Tinggi FADHA Itu Adalah Tuna Salmon Apa Apa Gitu Kacang Almon Ibaratnya Makanan Mahal Tetapi Secara Bukan pendidikan Ekonomi Tapi Orang-orang Yang ekonomi Rendah Itu Cuma Melihat Aja Alah Gue Nggak Bisa Mengakses Itu Saya Nggak Bisa Membeli Itu Sehingga Mereka Akan Merasa Tersinggirkan Dan Kita Sebagai Pembuat Poster Itu Harus Memikirkan Makanan Apa Yang Terjangkau Untuk Semua Kalangan Mulai Dari Atas Sampai Bawah Gitu Ini Tujuannya Untuk Meningkatkan Kesadaran Jadi Orang Sadar Dulu Oh Gitu Jadi Belum Sampai Menggali Lebih Jauh Dan Belum Sampai Ke Take Action Belum Hanya Sadar Aware Kayak Pekah Gitu Nah Ini Adalah Contoh Counseling Gizi One By One Individu Kemudian Disini Itu Adalah Apa Namanya Demonstrasi Jadi Demonstrasi Sedang Memasak Masakan Yang Sekiranya Sehat Untuk Sasaran Tentu Terus Ini Adalah Bermain Peran Jadi Mereka Akan Realize Kalau Mereka Posisinya Di Sana Jadi Kita Membuat Mereka Sadar Bahwa Apa Namanya Oh Ternyata Gini Ini Kalau Aku Jadi Orang Tua Ternyata Orang Tua Berpikir Seperti Ini Ternyata Guruku Berpikir Seperti Ini Ternyata Remaja Itu Pikir Seperti Ini Nah Ini Adalah Contoh Apa Namanya Contoh Video Yang Yang Sasarannya Di Masyarakat Luas Sebentar Kok Bisa Ya Oke Pasukan Gizi Seimbang Dibutukan Tubuh Mengkonsumsi Sorry Ini Sebenarnya Belum Saya Share Sama Somnya Ya Oke Saya Ulami As Isi piringku, cermin gizi seimbang. Oke, jadi ini adalah contoh dari salah satu program di masyarakat terkait piring makanku ya. Jadi dia tidak melihat, tadi ya makanannya masih terjangkau kan untuk ekonomi kelas, ekonomi bawah gitu ya. Ya, terus jenis kelamin tadi ada bapak, ada ibu, ada laki-laki, ada perempuan gitu. Terus apalagi ya, secara pendidikan juga tidak menonjolkan ya apakah dia pendidikannya SMA, FD, sampai S2 mungkin nggak ada ya. Jadi sifatnya adalah umum. Oke, nah jadi edukasi gizi itu sangat menarik ya. Kita bisa banyak bermain, ibaratnya apa ya, trial and error gitu mungkin ya. Jadi kita banyak bereksperimen dalam suatu sasaran itu mana ini yang efektif dan efisien ya untuk mereka bisa melakukan pembaharan secara sadar, suka rela, hingga take action, hingga dia sustain gitu ya. Sustain itu berikut pelanjutan ya. Karena what people want, orang itu inginnya makan enak, makanan yang familiar, murah, baik dari beli, persiapan, hingga makan. Kemudian murah secara keuangan, good value for many, dan dapat memberikan kesehatan. Main segini ya, karena pasti mungkin kalian mulai banyak yang ditanyakan, eh bikinin menu dong yang buat anak kos misalnya kayak gitu ya. Yang murah, enak, melenyangkan, tapi bikin badan sehat gitu. Tetapi yang orang rekomendasikan, atau profesional rekomendasikan, kalian yang sudah belajar, itu bentuknya adalah harus makan banyak buah dan sayur. Tidak semua orang, darling, suka buah dan sayur ya. Terus kurangi makanan berproses. Oke, sorry, ini mana ya koinnya saya? Kurangi makanan yang berproses. Aduh, tapi makanan berproses itu enak guys gitu. Kata mereka ya, kata mereka. Bervariasi, aduh kalau bervariasi nanti mahal. Tidak sesuai, ci. Kemudian rendah lemak, gula, dan sodium. Aduh, tapi itu enak, testifood. Banyak excuse-nya ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh food system supply. Supply ya, supply ya. Food system supply. Dalam supply makanan kita, atau ketergantuan kita, itu all the basic food in abundance. Jadi, dia itu makanan-makanan yang basic, atau yang dasarnya itu, dia biasanya berlimpah. Terus banyak-banyak fast food, kemudian banyak minuman manis. Porsinya besar, tapi harganya murah. Jadi, enggak apa ya ini, enggak connect gitu dia ya. Jadi, misalnya kayak pasangan gitu, kalau enggak connect kan mental ya. Jadi, apa yang profesional rekomendasikan, dan apa yang orang inginkan, dan apa yang ada di sekitar kita, itu kadang tidak saling berhubungan. Nah, challenging-nya di sana. Jadi, gimana kita supaya bisa menjembati antara apa yang tersedia di lingkungan mereka, sasaran kita, dengan apa yang kita rekomendasikan, dan apa yang mereka inginkan. Ini, tiga hal ini itu harus saling terkoneksi. Nah, tugas kalian sebagai ahli jadi, ya tidak hanya menyembuhkan orang melalui makanan ya, gitu. Tapi juga mengedukasi, gimana sih ini metode yang cocok, media yang cocok, materi yang sesuai, supaya orang itu tetap mendapatkan apa yang mereka inginkan, terus apa yang saya sampaikan itu mereka jalankan, dan apa yang di sekitar mereka itu bisa mendukung mereka. Nah, lalu ada, kita tuh suka overlap. Overlap peran dari nutrition education, public health and nutrition, sama health promotion. Jadi, kita suka overlap sama, jadi antara pendidikan gizi, promosi kesehatan, dan gizi masyarakat. Jadi, kalau pendidikan gizi itu, dia itu konsumnya ada pendidikannya, dan ada jenis pilihan makanan yang lainnya. Nah, yang suka ber-overlap dengan health promotion itu ini, gizi, apa, konsumnya terhadap, apa, kesehatan dan gizi ini itu sama. Jadi, kalau nutrition education itu melingkupi tiga hal, tapi health promotion itu nggak bisa menyampaikan ini. Dia menyampaikan tentang gizi kesehatan, dan menyampaikan tentang kesehatan yang lain. Tidak ada nih ngomongin soal makanan. Kita nih yang tahu soal makanan. Nah, gimana dengan public health nutrition? Ternyata, di public health nutrition itu mereka lebih ke arah policy, sistem, akses, sosial, ketersediaan. Nah, kita ini bisa nih, bekerja sama. Karena kita memberikan pilihan-pilihan makanan, di mana kita butuh informasi terkait availability, misalnya. Atau terkait policy, misalnya. Tapi yang mengedukasi adalah kita, sebagai nutrition education, Atau, sorry, nutrition educator. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas rutinnya, saya minta teman-teman membuat rangkuman ringkas, bukan ringkas. Jadi, teman-teman matahari ini, silakan ditulis. Ya, di buku kalian, di binar kalian, dimanapun. Nanti di foto, kemudian dimasukkan ke dalam sifda untuk saya lakukan penilaian. Ya, karena saya ingin tahu teman-teman menyimak dengan betul atau tidak. Dan, kalau kalian berpikir bahwa saya hanya, oh oke, pokoknya sudah masuk, sudah menutup, oh salah. Saya akan mendownload semuanya, dan melihat sejauh apa kalian mencatat materi hari ini. Jadi, itu akan mempengaruhi kalian, nilai kalian ya. Saya punya satu quote sini, you don't have to be great, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi, kalau kalian ingin menjadi orang, ya, orang, kalian tidak harus hebat dulu. Ya, tapi kalian harus mulai dulu untuk mau jadi orang. Jadi, jangan nunggu, aku bukan siapa-siapa, tapi mulailah dulu untuk menjadi siapa-siapa. Ya, oke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatian kalian. Semoga apa yang saya sampaikan dimengerti ya, dan dipahami. kalau ada pertanyaan, saya akan buka forum diskusi melalui Sibda. Oke, saya sangat welcome dengan semua bentuk pertanyaan, baik pertanyaan berhubungan dengan pendidikan Gizi hari ini, maupun di luar konteks itu. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, mohon maaf jika ada salah kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day. Bye.